Duit palsu pecahan 50 ribu rupiah ditemukan beredar di kota Kuala Tunggal. Hal itu menyusul setelah salah seorang pedagang sembako yang hendak menyetor duit di salah sekok bank swasta, ternyata dari duit yang ia miliki ditemukan duit yang palsu. Duit palsu pecahan 50 ribu rupiah kembali ditemukan beredar di kota Kuala Tunggal. Hal itu terungkap setelah salah seorang pedagang sembako di kota Kuala Tunggal yang hendak menyetorkan duit kesalah sekok bank swasta. Ternyata di antara duit miliknya terdapat duit pecahan 50 ribu palsu. Kondisi Iko membuat wago khawatir sebab duit palsu yang ditemukan tersebut sepintas mirip dengan duit asli, terutama ketika saat di rabo, jenis kertas yang digunakan seakan tidak dapat dibedakan palsu maupun asli. Seorang pedagang sembako desi saat dijumpai di toko miliknya tak menyangkal hal Iko sebab duit palsu yang dia dapatkan beberapa hari lalu tidak tahu dari siapa sebab yang baru belanja ke tokonya sangat banyak. Orang belanja ya, jadi ketika tahunya palsu ini bagaimana duitnya? Setor ke bank baru bisa tahu ya. Setor ke bank ya, jadi berapa nih duitnya? Ya saya kok ulang dia berk 50. 51 itu Mas Lembar ya? 50, 100 sih. 100 ya, 150 ya. Berarti pas kita mau setor ke bank baru nampak palsunya ya. Berlaku, baru tahu. Tahu palsunya ya. Karena sekarang uangnya susah kita rambang. Membedakannya ya. Membedakannya susah. Tapi kalau kita lihat ini bentuknya kayak asli ya. Pasti kejadian tersebut, ia berharap pihak kepolisian dapat bergerak serta menyelidiki peredaran duit palsu. Sebab peredaran duit palsu sangat meresahkan paru pedagang yang ada di dalam kota Kuala Tunggal. Sukai aku Niawan, Cek TV Ngabak.